Sebagai partai baru, Partai Persatuan Indonesia Perindo terus berbernah dan menarik simpati masyarakat serta memperkuat intern partai dengan menggelar kaderisasi daerah Perindo di Kabupaten Karangasem. Kaderisasi berlangsung di gedung UKM Center Karangasem melibatkan ratusan kader partai Perindo dari seluruh Bali. Dalam pidato politiknya, Ketua DPW Perindo Bali, Sukla Arnata menantang kadernya untuk memenangkan pemilu pada tahun 2019. Perindo adalah partai berkonsep dasar dan berasaskan Pancasila, serta bersifat sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Perindo yang memiliki landasan konstitusi UUD 1945 berpeluang menjadi partai besar tidak hanya di Bali, tetapi juga di Indonesia. Sukla Arnata optimis, hal itu terwujud jika semua kader serius dan sungguh-sungguh berjuang demi Perindo. Kita menargetkan setiap kabupaten itu kita mempunyai praksi. Kabupaten kota kita punya praksi. Maka dengan demikian, Bali pun kita akan punya praksi. Jadi target kami ya seperti itu. Jadi di tiap kabupaten kota kita punya praksi, di provinsi kita punya praksi, maka DPR RI pun kita akan dapat satu. Itu adalah merupakan target. Kalau itu kepengurusan sendiri sampai ke bawah? Kita sudah mempunyai kepengurusan yang betul-betul solid sampai tingkat kecamatan di seluruh Bali. Sudah, di tingkat kecamatan. Bahkan kita sudah mempunyai ranting-ranting yang cukup banyak di seluruh Bali. Kita sangat optimis dengan partai Perindo ini akan menjadi partai besar di Bali. Kenapa begitu? Karena rakyat itu sekarang kan suka melihat partai-partai yang betul mempunyai suatu kinerja yang secara langsung ditunjukkan. Jadi bukan teori. Kita tidak berteori lagi. Dalam sambutannya, Ketua Daerah Perindo Karangasem Made Swastana mengatakan, melalui kaderisasi daerah Perindo Karangasem pihaknya berharam, pawasan kader muda bertambah dan mampu mengantarkan perindo pada kemenangan dalam berbagai perlihatan politik demi terwujudnya Indonesia Sejahtera. Swastana optimis pihaknya mampu membesarkan partai Perindo Karangasem dan kader muda serta sesepuh perindo diharapkan bersatu agar perindo lebih maju dan mampu menjadi terdepan. Perindo juga diharapkan lolos verifikasi tahun 2017. Hal ini dapat tercapai dengan target seribu KTP dalam tahun pertama dari delapan kecamatan di Karangasem. Agar lolos verifikasi di tahun 2017 dengan cara penggalangan KTP-KTP di setiap kecamatan, karena kami terdiri dari delapan kecamatan, dan dari kecamatan-kecamatan dari delapan kecamatan, kami akan berinisiatif selalu turun untuk bersosialisasi dan berkonsentrasi untuk memusahkan KTP agar partai Perindo di Kabupaten Karangasem lolos verifikasi, dan di 2019 agar partai Perindo lolos partai dan mempunyai DPR. Kami dari DPD Kabupaten Karangasem dan berserta jajaran DPC siap untuk diperifikasi. Dengan catatan, semua KTP-KTP kami harapkan per seribu per kecamatan. Katerisasi daerah Perindo Karangasem juga diisi pemberian materi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dibawakan Nyoman Widana dari DPW Perindo Bali. Teknik pemenangan pemilu serta materi manajemen keuangan partai dibawakan Gede Arya Budiman dari DPW Perindo Bali.